Alhamdulillah Bapak Jarnawi Assalamualaikum Pak Jarnawi Assalamualaikum Alhamdulillah Kemudian Kami Sapa Sahabat Rumah Belajar seluruh Indonesia Bagaimana kabarnya semua Mudah-mudahan selalu dalam Keadaan sehat walafiat Dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Bagaimana mudah-mudahan tetap semangat Untuk belajar semua Kata Pak Made sudah ada 70 orang siswa Yang bergabung dalam program Sapa DRB ini Kemudian sehat semuanya Baik Sebelum kita mulai Pembelajaran kita pagi ini Marilah kita Semuanya bagi yang muslim Kita berdoa dulu Kita awali program ini dengan Membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan bagi kita yang beragama Muslim Mari kita berdoa Menurut agama dan keyakinan kita Masing-masing Berdoa Mulai Baik Adik-adik semuanya Perkenalkan bersama Kakak Sebagai moderator pada pagi hari ini Kakak Rahmat Habibullah Kakak adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Sebelum kita mulai pembelajaran kita Kakak mau tes konsentrasinya dulu Silahkan tulis di kolom chatnya Di kolom chatnya itu Apa yang kakak katakan Tolong Kak Made Nanti dilihat Sudah siap-siap di kolom chatnya semuanya Kakak mau uji konsentrasi dulu Agak 3 menit Tulis apa yang kakak sampaikan Ayam 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 Berapa ayam Masih ada yang belum konsentrasi Masih ada yang nulis 3 Masih ada yang nulis 3 Ada 4, 3 Ingat belum konsentrasi kan paknya Kak Made Kak Jurnawi Masih belum banyak juga yang belum konsentrasi Tulis apa yang kakak sampaikan Yang kakak ucapkan Ayam Ayam Berapa ayam Masih ayam Belum konsentrasi Sekali lagi Penuh konsentrasi di kolom chatnya Dengar dan nulis Ayam Itik Ayam Berapa ayam Aduh Masih belum konsentrasi Paginya ini Masih ada yang nulis 3 Ayam Itik Ayam Berapa ayam Masih sudah ada yang konsentrasi Kak Jurnawi Ayam Itik Ayam Aduh Baik yang ditulis itu Ayam Itik Ayam Berapa ayam Bukan jumlahnya ayam Baik Sebelum kakak mulai Pembelajar ini Sebelum kita dengarkan bersama-sama Pemaparan Pembelajaran dari Kak Baik terlebih dahulu Kakak mau kasih pantun Membuat adik-adik seluruh Nusantara dulu Baik dengar Nanti kalau kakak bilang baik pertama Cakep ditulis ya Nanti baik kedua mantap Nanti keren Yang terakhir kakak pantun Tulis keren Baik kakak mulai dulu Syahdu dunia Di saat fajar Nah tulisan cakep Nah waduh Mentari terbik di ufuk timur Senangnya hati bersama Duta rumah belajar Apalagi dari Guru SMPN 1 Kaur Aduh ya Keren-keren mantap Baik Adik-adik semuanya Kita perkenalkan Narasumber kita Atau pemateri kita Pada pagi hari ini Beliau adalah Kakak kita Atau bapak kita Jarnami MPD Beliau adalah guru Di SMPN 1 Kaur Provinsi Bengkulu Dan beliau juga adalah Duta rumah belajar Provinsi Bengkulu Dan perlu Adik-adik ketahui Seluruh Nusantara Kesempatan yang sangat berbahagia Pada pagi ini Kita belajar bersama Duta terbaik Nasional tahun 2019 Yalah itu beliau Kakak Jarnami Kasih selamat buat beliau dulu Mantap Alhamdulillah Kita bersama beliau Dan juga host kita Pagi ini Yaitu kakak Made Beliau adalah host kita Beliau adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Baik adik-adik kakak Seluruh Nusantara Semuanya sudah konsentrasi Dan semuanya sudah semangat Untuk mengikuti pelajaran Kita Hari ini akan belajar Sebagaimana yang sudah Disampaikan Sudah dibagikan oleh kakak kita Kita akan belajar Sistem Tata Surya Nah sama dengan Pantun kakak tadi ya Senangnya Mentari terbit di ufuk timur Kita akan mempelajari hal ini Bagaimana sistem Tata Surya Kita dengarkan bersama-sama Pemaparan dari kakak Jernawi Kepada kakak Jernawi Kita persilahkan Waktu dan rum Baik Terima kasih Pak Rahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 bilalami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang sebagai Host Di Pusdatin Kementerian Milihan Kedayaan Baik Sebelum kita mulai Saya cek dulu nih Dari daerah mana saja nih Tadi ceknya itu seru sekali Cakep Ada Adimahnya Dari Pak Rahmat tadi Tentang konsentrasi Saya cek dulu nih Coba Dari daerah mana saja nih Ada adik semua nih Dari Nusantara ini Di kolom ini Ada Jawa Jakarta Ada Sela Jakarta Ada Surabaya Jawa Barat Malang Luar biasa ini Seluruh Nusantara ini Seluruh Nusantara Kak Janami Lupa tadi kita sampaikan Semangat Ya Bengkulu Juga kita sampaikan Pada kali ini Kita juga ada kuis Sapa Rumah Belajar ya Kak Janami ya Oh iya Iya kuis Coba 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 Iya Jadi Kakak sampaikan lagi Adik-adik seluruh Nusantara Pagi ini kita juga Ada tiga pertanyaan Dalam kuis Kuis Sapa Rumah Belajar Nah karena itu Ada adik Kakak semuanya Nanti ada tiga pertanyaan Bisa di awal Di tengah dan di akhir Oleh Kak Janami nanti Nanti siapa Jawab pertanyaannya di kolom chat Nah siapa yang tercepat Dan terbaik Itu yang Yang terbenar Yang paling betul Dan yang paling cepat Itu yang akan kita kasih hadiah Satu pertanyaan 25 ribu rupiah Kita kasih pulsanya Kak Janami ya Ya Jangan lupa ya Tetap konsentrasi Oke Selanjut Kak Janami Oke siap Terima kasih Oke lagi ada adik-adik Nanti konsentrasi Apa yang Kakak sampaikan nanti Tentang sistem tersebut Surya ini Nanti ada pertanyaan Dan pertanyaan itu Semacam clue Kayak kita main game Ya kita main game nanti Nah sop itu konsentrasi Sebelum kita mulai Karena Satu pertanyaan Yang benar dan yang cepat Itu mendapatkan Pursa 25 ribu Baik Kita mulai ya Saya juga gak satas juga Ini mau mulai ini Oke Kita meluncur Klik mulai Ada video ada game Kita belajar dulu Jadi Saya tanya dulu nih Ada pengetahuan dasar dulu nih Di sistem jagad raya kita Ada berapa planet Ayo Apa yang pengetahuannya dulu Yang sudah pernah tahu Berapa Semua planet yang ada di Rata surya kita Chatnya ada delapan Ada delapan Delapan Sembilan Oke Ada delapan Ada sembilan Mana nih Ada tujuh Ada tujuh Dari Nishita Bifa ini Ini Kak Rahmat Ini kayaknya kita gak Mulai lah Gak usah mulai Kayaknya udah Pentar-pentar semua Kak Jarnawi Pentar-pentar semua Kayaknya ini Iya Udah tahu Kayaknya Baik Terima kasih Kita buka ya Pertama dulu Kita tahu itu Tentang Planet Ini lengkap lagi Rios Venus Bumi Masuk Pidah Satunus Lanus Neptunus Oke Waduh Semangin ini Ini Hitung Situ Jadi Sistem tata surya Kita Ada satu Jangan lupa Mataharinya Jangan lupa Dimasukkan Ada matahari Ada Mercurius Oke Kita buka satu persatu Nanti Ada Venus Tentang yang ini Satu persatu Dari Dari Sembilan Sistem Satu Surya Kita Kita buka dulu Yang pertama Yaitu Matahari 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 adalah Pusat Pusat Tata surya Yang merupakan Bola gas Yang Matahari Merupakan Salah satu Bintang Yang menghiasi Galaksi Bima Saksi Permukaannya Seperti apa 6.000 derajat Celsius Kita Kena air Panas Saja Sampai 1.000 derajat Celsius Sudah Kepanas Sampai 6.000 Derajat Celsius Nantinya Allah Sudah Ciptakan Bagaimana Matahari Itu Bisa Menerangi Seluruh Bumi Dan Begitu Menikmatnya Hari ini Kita Menikmati Adanya Siang Dan Malam Itu yang perlu Allah Masih Menciptakan Ada siang Kita Menikmati Matahari Dan Sehingga Kita Bisa Allah Juga Gini Hari ini Kita Bersucur Juga Dengan Matahari Ini Allah Sudah Kasih Kita Tidak Lampau Panas Tidak Lampau Dingin Bayangkan Kalau Seadanya Lebih Dekat Ke Bumi Apa Yang Terjadi Dengan Kita Gimana Apa Yang Terjadi Ayo Adik Adik Semuanya Gimana Bumi Jadi Penus Penus Panas Panas Bumi Meleleh Memak Nggak Ada Air Oke Yang Bisa Jadi Nggak Ada Air Karena Ceringan Kita Hitam Jadi Gosong Oke Bayangkan Jadi Allah Kasih Jarak Yang Pas Buat Kita Untuk Hidup Di Muka Bumi Ini Bumi Jadi Dingin Itu Kalau Didekatkan Dia Akan Jadi Panas Jadi Mersyukurlah Hari ini Allah Sudah Kasih Jarak Yang Tepat Buat Kita Untuk Hidup Di Muka Bumi Ini Dengan 1 Derajat Ada Yang 30 Ada Yang 35 Derajat Sayangkan Hari ini Kita Juga Mesutur Ini Juga Bahwa Kita Mempunyai Hanya Dua Musim Saja Ada Musim Panas Ada Musim Hujan Kemarau Dan Hujan Kalau Kita Punya Empat Musim Mada Pada Siapa Hari ini Pernah Berkunjung Ke Luar Bagaimana Musim Dingin Siapa Yang Pernah Musim Dingin Musim Salju Yang Minusnya Ada Yang Pernah Berkunjung Ke Luar Saya Sinyal Sinyal Belum Pak Oke Sinyal Sinyal 361 Di Daira Mana Yang Pernah Yang Pernah Ayo Sinyal Kemana Pernah Perginya Belum Oke Oh Jepang Senang Arti Luar Biasa Luar Biasa Anak Anak Kita Sudah Sampai Ke Jepang Ini 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 Musim Semi Karena Suasi Di Jepang Sudah Musim Semi Sebulan yang lalu atau dua itu lagi mungkin salju di sana. Baik, dari semua ini materi yang pertama tentang matahari. Jadi kita tidak membahas tentang strukturnya nanti. Kita juga mengetahui bahwa di rumah belajar kita ada namanya argumentality tentang nanti struktur bumi tapi bukan struktur matahari. Berikutnya. Lanjut ya. Silahkan lanjut. Mungkin sebelum ada Kak Ajarnawi lanjut, mungkin ada pertanyaan tentang matahari yang ada-ada semuanya. Ada yang mau bertanya dulu. Satu pertanyaan saja. Ada yang mau nanya tentang materi kakak? Oke, boleh. Jurnalis bentuk. Ya, ada? Belum ada kak ya. Ya, ada kakak dari Rivaldo, Irwansah. Dari manakah energi matahari dihasilkan? Waduh, pertanyaannya mantap kali. Dari mana energi matahari itu kak? Dari mana energi matahari dihasilkan? Waduh, waduh. Waduh, ini apa ini? Tanya luar biasa ini. Ya, satu pertanyaan saja dari Rivaldo tadi. Oke, saya satu dulu. Ini Ya, satu pertanyaan. Iya, dari mana energi matahari ini? Ini pertanyaannya berat kali ini kak. Sampai jumpa. Ini Namanya Ada Potosfer Ada Atmosfer Ini Jadi ada Zona Radiatif Adik-adik semua Kalau hari ini Pertanyaan yang Begitu Pertanyaan bagaimana energi Matahari itu Sebuah matahari itu Sebuah matahari itu Sebuah derajat celcius Allah Sudah memberikan Kesuatan Apa namanya Baik, Adik-adik semua Energi matahari itu adalah Terasa dari Dia memancarkan Kehayanya sendiri Itu Kenapa matahari Panas sedangkan Luar angkasa Ini Ya 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 Bersama Saya mempunyai Penang Ini Berbeda-beda Ini Saya Tanya Tengah 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 Ya Tengah 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 Pulat Ada 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 kakak Semuanya Jawab Lintasannya Itu Gimana Diulang lagi Kak Tadi putus-putus Suaranya Kak Lintasan planet-planet Gimana Bulat Atau Elit Ya Ya Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Janawi, dari adik-adik, kenapa berbeda-beda di sebuah daerahnya? Kak Madeh gimana? Ada terobel, tidak putus ngelek dia? Kalau Kak Janawi jelas, jelas Kak Janawi. Ada yang jawab bulat, lintasan planet-planet, ada yang ellipse. Bagaimana ni Kak Janawi? Bulat ke atau ellipse ke? Ini ada yang jawab yang bulat. Ya, kita lanjut aje Kak Janawi. Oke, jawabannya ada ellipse. Lintasan ellipse. Lintasan planet kita ada tentunya. Dengan hari, ayat-hahat saya keluar. Halo. Ya, keluar Kak. Keluar. Halo, ya. Mr. J masih di... Ya, Kak Janawi masih didengar, cuman... Keluar, keluar. Screennya keluar Kak Janawi. Ya, bisa share screen lagi, Kak. Saya ada di Pak Madeh. Ya. Ya. Ada kesalahan, Tia Sudikki. Halo, Kak. Kak Madeh. Ya. Tadi kelepas ya, Pak? Ya. Oke. Ini sudah, sudah, sudah. Ini lagi. Oke. 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 Belum ya Sabar ya adik-adik semuanya Belum muncul Kak Janemi Belum Bentar ya Bentar Nyeser Tidak apa-apa diulas dulu Kak Janemi Gimana lintasan planet itu Apakah ellipse atau bulat Dan kenapa berbeda Apa musim di suatu daerah Sambil kita nunggu Sharing kontennya Kakak Silahkan dijelaskan dulu Kak Gimana lintasan planet-planet kita ini Suara Kak Janemi jelas Yang share screennya belum Sudah banyak jelasin Oke Elipse ya Share screennya Sudah Sudah Beda musim ya Karena Dekat dengan Lintasan Matahari Ingat ya Matahari itu juga berotasi Ya Dan kebetulan Daerah kita yang Menandang hanya dua musim Jadi Bagi yang dekat dengan Apa namanya Kita di Lintasan katulistiwa Artinya Di tengah-tengah Apa namanya Edar Tengah-tengah orbit Jadi Tidak kena D-4 Merdika baik-baik Merkrius Planet Yang Planet Planet yang Terkecita Ya kita Oke Ingatkan Planet yang Kecil Di Terkecita Ya kita Kemudian Planet Terkecita Tengah-tengah Matahari Apa Pertama adalah Mata Mata Oke Tadi Sudah Bapak Kemudian Dan 30% Silikat Berdiameter Sekitar 4.800 Dan Bersuhu 430 Derajat Celcius Untuk bagian Planet yang Matahari Dan yang membelakai Matahari Yaitu Min 180 Derajat Celcius Merkrius Baik Kemudian Kita Masuki Planet yang Ini Sebenangan Venus Cicilnya adalah Biasa dikenal dengan Bintang pajak Atau Bintang senja Kemudian Berwarna putih Kekuningan Memiliki Jarak 108 Juta Kilometer Dan Memiliki Diameter 6.000 2.000 Dan Rotasi Melawan Melawan Arah Rotasi Pada 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 Lain Berikutnya Kita Kemudian Bumi Bumi Planet Tempat Kita Tinggal Yaitu Bumi 70% Air Dan 30% Air 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 Jajarnya Jajarnya adalah Jarak 149 6.000 Juta Kilometer Dengan Matahari Bayangkan Tadi Yang Wakak Bilang Tadi Kalau Jarak Itu Didekatkan Jadi Misalkan 130 Juta Saja Bayangkan Apa yang terjadi Di Bumi Memiliki Diameter 12.142 Cimeter Kemudian Memiliki Atlet Alami Yaitu Bernama Bulan Baik Adik-adik semua Siapkan Konsentrasinya Karena baru Tiga materi Bapak akan Kasih Kekak akan Kasih Kuis Kita akan Kasih Kuis Contohnya Siap-siap Adik-adik Kekak Semuanya Yang seluruh Nusantara Ini Kuis pertama Akan Diberikan Oleh Kekak Jarnawi Konsentrasi Caranya Nanti Lihat Pertanyaan Atau Dengarkan Pertanyaan Dari Kek Jarnawi Kemudian Jawab Di kolom Chat Dan Siapa Yang Tercepat Dan Terbenar Dia Yang akan Dikasi Hadiah Pulsah 25.000 Rupiah Betul Kek Jarnawi Karena itu Siap-siap Silahkan Kek Jarnawi Oke Tapi Jangan Seperti Ini Siap-siap Semuanya Jawab dulu Ketik dulu Ki Hajar Satu Nanti Ki Hajar Satu Tulis dulu Ki Hajar Satu Sama dengan Apa nanti Jawaban Dari Kuis Kita ini Ya Misalnya Contoh nanti Ki Hajar Satu Misalkan Bumi Seperti Apanya Ki Hajar Satu Ini Contoh Sama Dengan Bumi Dari Muhammad Ya Dari Kak Jarnawi Sudah Dituliskan Contohnya Jadi Nulisnya Adek-adek Kek Semuanya Nanti Ki Hajar Satu Sama Dengan Tulis Jawabannya Silahkan Kak Jarnawi Oke Kita Kembali Ke Soal Sabar Selan Dulu Ini Muncul Pak Rahmat Sudah 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 Muncul Sudah Muncul Oke Siap 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 Persentrasi Ini Soal Yang Pertama Kita Akan Ini Pak Rahmat Nanti Kita Bikin 6 Buah Soal 6 buah soal kita bikin 6 buah soal nanti kita akumulasi saja jadi bagi bagi adik-adik yang tercepat dan dia benar kita akumulasi nanti sampai yang pertama yang kedua, yang ketiga nanti karena ada 6 soal kita kasih setiap quiz ini ada 2 soal oke adik-adik, siap-siap semuanya ada 6 soal ada 6 soal untuk yang pertama ini ada 6 soal kita akumulasi ke siapa yang tercepat dan terbenar jadi untuk keseluruhan jadi setiap quiz kita kasih soal 2 buah jadi kan totalnya 6 buah nih setiap quiz kita kasih 2 buah dari 2 buah ini nanti 2 soal nanti, siapa yang paling betul ya paling benar dari 2 soal ini yang tercepat ini butuh kelihatan juga di cip ini oke ini kita buka yang pertama ya siap-siap ya tidak menunggu ini kita ada 5 5 5 clue yang tertutup ya maka akan buka satu per satu tidak usah menunggu terbuka satu saja adik sudah bisa menjawab berarti itu sudah benar oke ready ya oke kita buka dulu yang pertama apakah berdasarkan ciri-ciri berikut saya buka dulu clue yang pertama yang oke silahkan kalau ada yang menjawab warnanya abu-abu abu-abu oke itu oke planet-planet ada yang bisa ada dari-dari ada itu ramad ada yang paling atas tadi siapa yang dulu atas jawabannya betul kan belum ya ada danis betul Gaisan Gaisan yes Gaisan selamat oleh Gaisan pertanyaan pertama betul Gaisan Gaisan oke Gaisan ya luar biasa ya luar biasa baru satu clue kak ya iya mantap sekali nih ini kayaknya sudah oh sering-sering buka apa nih kak jelajah angkasanya kita rumah belajar iya ini sudah belajar lebih dulu oke kita buka ya jawabannya bewan abu-abu kemudian yang kedua kita buka clue yang kedua memiliki jarak 57 juta kilometer kemudian dari matahari kemudian ini apa nih sediri dari 70% logam dan 30% selikat kemudian yang kedua berdiameter 489 km terkecil dari matahari merk juga kepada adik-adik kakak semuanya sebenarnya untuk melihat planet-planet ini juga bisa kita lihat di fitur rumah belajar wahana jelajah angkasa ya kak ya iya siap pak rahmat kak rahmat oke kita lanjut ya jangan lupa ya yang kedua yang ketiganya pak rahmat ya supaya nanti yang kedua yang kedua dan ketiganya ya yang kedua ketiga nanti ada ada danis ada adrian ada adrian adrian sama adrian abimanyu dengan ayla rala oke siap ya soal kedua ya soal kedua soal kedua bismillah oke dua siap 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 ini soal kedua perhatikan ini sudah terbuka ya sudah sudah planet apakah berdasarkan ciri-ciri berikut kita buka lagi satu satu dua tiga corona piu kehijauan pasti bisa aduh cepat sekali ya aduh nah mana nih jawabannya nih ya ada sampai kehajar satu ya ada nih dari masih danis gaisang si danis jawabannya belum tentu benar belum tentu belum tentu benar ya kaya iya kita lanjut dulu iya kayaknya ini jebakan batman ini ayo ayo masih boleh yang salah boleh jawab lagi kaya gak boleh lagi ya gak boleh lagi ya yang salah udah gugur ya ya kita lanjut ayo kak dibuka yang lanjutnya jawaban yang teratas ya dan benar ini kak ada yang sudah benar warna biru kejauh hijauan itu namanya ada Marsha Fitri ini ya ada ya Marsha Fitri sudah benar ada Marsha Fitri ya Marsha Fitri oke kita jatuh jawabannya adalah ada jawabannya jawabannya bumi kaya namanya iya jawabannya bumi namanya Marsha Marsha Fitri kelihatan ya ada Marsha Fitri ya Marsha Fitri yang pertanyaan kedua ini kak ya ya Marsha Fitri ya betul-betul ya Marsha Fitri kemudian yang kedua itu danis gaisan boleh ditulis ya yang masih danis yang ketiga itu yang membuat Rafazan Rafazan yang betul Rafazan oke tulis dulu Rafazan ya Rafazan oke di akhir nanti di akhir sesi ini adik-adik kita akan verifikasi ya adik-adik ya sekolah di mana kemudian jenjang kalau bukan jenjang SMP nanti kita diskualifikasi ya tidak tidak menjadi pemenang ya jadi lagi saya lagi ingatkan bagi adik-adik yang menjawab ini nanti kita di akhir dari sesi ini bagi yang pemenang kita akan tentukan tiga pemenang kemudian nanti akan di verifikasi namanya siapa sekolah di mana gitu ya ya betul kak Janangai nanti kalau seandainya ada yang di luar SMP kayak SMA digugurkan ya kak ya jadi gugur ini adalah untuk sesuai SMP-nya lanjut kak ya sudah ada tadi pemenangnya untuk pertanyaan kedua yang terbaik 123 itu Marsha Fitri kemudian Danis kemudian Rafazan oke oke sudah tiga orang oke tiga orang yang apa ya tiga orang ya baik di stop dulu kita tadi jawabannya bumi ya oke sekarang kita kembali ke tiga ya sampai di bumi oke berikutnya adalah kita masuk ke berikutnya yaitu Mars merupakan planet yang ada pada urutan keempat dari matahari tapi apa kamu tahu ini memiliki atmosfer yang hampir menyerupai bumi ya tapi itu dulu sekarang sangat fitis jadi dulu memang orang penelitian bisa jadi untuk setelah bumi ada Mars ternyata oksigen dan tidak memungkinkan kita untuk bisa di sana karena hanya 0,15% mulit air hanya 0,0 2,0 227 juta kilometer kemudian demeternya 6.729 memiliki dua setelit Fobos dan Demos ya ingatkan ini Mars ya Mars planet ini berwarna merah ya juga akan sama nanti klunya seperti itu juga ya makanya perlu diingat ini planet keempat keempat ini kemudian planet ke lima ya planet Jupiter memakai planet yang berada pada urutan kelima dari matahari tidak hanya itu dan Jupiter yang terbesar dari juta surya kita jadi planet yang terbesar itu adalah planet Jupiter yang terkecil tadi adalah Mercurius ya kemudian memiliki warna yang tampak berhadap lapis ya kemudian kombinasi warna orange dan putih jaraknya adalah 778,55 juta kilometer dengan matahari yang meternya 14.850 kilometer kemudian memiliki selit terbanyak pada atas surya sebanyak 67 selit ini paling besar paling banyak yang sudah kita bahas ingat ya twist kita dua pertanyaan tadi Kak bahas satu lagi Saturnus Saturnus ini dia punya cincin dia punya cincin kemudian kuning pucat memiliki cincin terbuat dari kumpulan kemudian jarak 4.000 kilometer kemudian berdiameter sebesar 116 116 3 kilometer kemudian memiliki setelit sebanyak 56 setelit Baik ini sudah ada lima kita minta dulu diingatkan dulu Bapak belum kasih quiz apa ini baik untuk participasinya planet urutan planet ketiga masih ingatkan mereka apa ayo adik-adik bumi ya betul cepat sekali ada ada bumi wah konsentrasinya lupa ada SMP ya betul ini oke berikutnya bumi apa ini belum kuis ya semuanya untuk konsentrasi saja ya tanya lepas saja dulu belum kuisnya semangat kuis semuanya kak ya oke oke sudah ada 1 2 3 4 5 6 ya ada 6 sudah ada 6 tata surya kita metrius Venus bumi Mars kemudian Jupiter dan Saturnus Saturnus oke baik sudah kita kita kehajar kedua are you ready ayo semuanya kehajar ya ingat lagi ya tulis kehajar dua nanti baru sama dengan jawaban kehajar dua ingat soalnya ingat soalnya ini akan ada muncul nanti ya pertanyaan yang pernah ini karena oke konsentrasi lagi oke berikutnya tadi sudah sudah terbuka oke Bapak oh iya ini baik sudah terbuka ini Pak Namat sudah sudah timnya sudah konsentrasi di chat dan lihat klunya akan acak saja dari clue ini oke acak yang terakhir apakah berdasarkan ciri-ciri berikut kita buka yang terakhir oke oke siapa yang cepat Mars ada Venus ada Venus oke waduh iya luar biasa ada jawabannya yang Mars ada yang Venus ada Saturnus oke oke kita lihat iya jawabannya yang benar apakah buka semua oke ini sudah betul semua ini tahu nih banyak yang betul ini sudah tahu ini udah oke jawabannya adalah kita langsung klik selamat kepada Nakata Tatontos ya yang tercepat itu Nakata Tatontos ya kemudian ada Haidar Riendra yang keduanya kemudian yang ketiganya yang tercepatnya itu adalah Immanuel Gianandika kita catatnya dulu ya nah kata ya ya jawabannya silahkan Tatontos ya Tatontos yang kedua yang tercepatnya itu adalah Haidar dan yang ketiganya itu eh Immanuel Immanuel Gianandika ya ayo semangat semuanya ya berbeda-beda ya berbeda dari yang sesi tadi kak ya ya ayo semangat lagi kakak adik-adik kakak semuanya ya bingung bingung ini kerabat nyentukan siapa pemenangnya nanti iya masih bingung karena beda-beda lagi gak apa-apa gak apa-apa nanti ya gak apa-apa setiap twist kita kasih solusi nanti ya kalau bingung kita kasih solusinya baik di soal ke ke-2 tapi di soal ke-4 ke-4 soal ke-4 ya ya siap-siap semuanya siap-siap semuanya dulu siap ini kita kasih telur lagi are you ready apakah berdasarkan berikut kak buka yang di ujung sini memiliki diameter 6.729 kilometer aduh aduh us waduh iya ada yang yang betul yang udah ada yang betul kita lihat ada yang betul oke bisa ditunjukkan jawabannya kak apakah ada yang betul tadi di sini ada ya sudah siapakah yang pemenang satu yang tercepat satunya memiliki satelit fobos dan demos yang tercepat itu adalah revano raditya yuaduh selamat revano raditya revano raditya kemudian yang kedua yang tercepat itu adalah niscita wifa oke niscita wifa kemudian yang tercepat yang ketiga itu adalah revaldo yang tercepat ke maaf yang tercepat pertama itu revano dan kemudian yang tercepat kedua adalah niscita dan yang tercepat yang ketiga itu adalah niscita niscita oke niscita ya oke mantap hebat hebat ya bisa ingat diameternya bisa ngingat mantap sekali ini ada adek kakak semuanya sampai ke hal-hal yang paling sulit sekali karena klunya itu masih sulit kali kak saya sendiri masih bingung itu hebat hebat luar biasa siswa-siswi nusantara ini Indonesia hebat ya selamat untuk pertanyaannya ini yang untuk pertanyaan yang sebentar ini yang pertama itu adalah revano aditya yang tercepat kedua adalah niscita yang ketiga adalah niscita oke kita kita kembali ke kita kembali ke materi lagi kita kembali ke materi oke ada dua lagi yaitu di sistem semuanya kita yang belum ya ini ini Uranus setelah Saturnus ada namanya Uranus merupakan planet yang berada ketujuh sistem tata surya ini yang ketujuh planet yang ketujuh kemudian planet dengan suhu terdingin minus 224 derajat magnesium gimana itu minus 11 minus 12 itu sudah terdingin betul kita bagi yang daerah ke Jepang tadi itu sudah merasakan kemudian merupakan planet yang terdingin sudah kemudian bulan labiru muda terdiameter 50.724 kemudian memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit itu Uranus oke dan planet yang terakhir adalah setelah Uranus disebut dengan Neptunus Neptunus planet yang berwarna biru kemudian jaraknya 4,5 miliar kilometer dari matahari kemudian berdiameter 49.520 kilometer dikilingi oleh 8 buah satelit dan terakhirnya adalah Triton Perthius Nereid dengan Larissa baik ada semua jadi ada 8 planet yang kita bahas hari ini dengan matahari sebagai pusat rata surya kita baik dari semua pada kesempatan ini kita dinyatakan dulu video untuk kelengkapan dari ini dengar gak ya dengar oh dengar ya oke dengar ulang ulang Pak Jarnawi, suara videonya kayaknya kurang terdengar, Pak, ya? Kurang terdengar, ya? Iya, kurang terdengar. Oke, oke. Oke, saya ulang, ya? Ini share file including video. Oh, suaranya belum masuk tadi, ya? Oke. Device-nya tidak muncul. Muncul kan di sini, di audio tidak mau, ya? Sebenarnya, Pak Narnawi, sebelum kita lanjutkan video, adik-adik kita ada yang mau nanya tadi, silakan adik-adiknya yang mau nanya secara suara, silakan angkat tangannya. Ya, angkat tangan. Boleh bertanya langsung dengan suara atau menuliskan pertanyaan. Ini ada tadi, sinyal 1361, mau nanya ini. Ya. Ya, open mic-nya aja bagaimana, Pak? Ya, open mic, ya. Silakan. Sinyal 1361, silakan untuk bertanya, siapa namanya? Sebenarnya ini dari mana sekolahnya? Sudah, sudah dibukakan oleh Kakak Made tadi, mic-nya. Ya, silakan, 1361. Silakan, nama dan dari sekolah mana? Era asalnya mana? Nama saya Erli, berasal dari sekolah SMP3, berasal dari kota Tanjung Pinang. SMP3 mana, adik-adik Erli? SMP3 Bintan, Kak. Bintan, ya. Bintan, Provinsi Bintan, ya. Provinsi Bintan, ya. Keplon Riau, ya. Silakan, Erli. Kenapa Pluto tidak termasuk dalam planet? Oh, ya, mantap sekali. Satu pertanyaan, ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Satu ini dulu? Silakan. Ya, Kak Jarnawi, kenapa Pluto tidak termasuk planet? Ya, aku dulu, Kak, waktu SD, tahun 90-an, itu kalau kami belajar itu, ada planet-planet itu sembilan dulu. Mafe, Mi, Mayu, Saranipo, kami baca dulu. Nah, sekarang tadi, Kak, jelaskan cuma delapan planet. Jadi, ada pertanyaan Erli tadi dari SMP3 Bintan ke Pulauan Riau. Kenapa Pluto tidak kemasuk planet? Silakan dijawab, Kak Jarnawi. Penasaran adik-adiknya ini. Lagi nggak pertanyaan yang lain, Kak? Di satukan saja. Ya, satu saja, Kak, karena belum ada pertanyaan yang lain. Oke, sekarang seperti ini. Ada satu lagi, Kak, ada satu lagi. Dari Uni, apa perbedaan antara planet luar dan planet dalam ini? Oh, ya, ya. Oke. Nah, dari Uni, ada dua pertanyaan, Kak, dari Uni juga. Ini, ini udah ada yang jawab, dia. Oh, ada. Ini apa? Ya, Haidar Nyandra ini. Ya, ya, ya. Haidar Nyandra ini, betul. Jadi, NASA tidak lagi memasukkan Pluto sebagai sebuah planet. Karena kehilangan statusnya sebagai planet kecil atau surya kita. Ya, kemudian pada tahun 2006, perubahan telah dibuat, ya. Sebenarnya tidak ada berubah dari Pluto, tapi yang berubahlah definisi dari planet. Nah, that's it. Oke, coba dibantu. Ada yang bisa bantu? Apa definisi planet? Jadi, Bapak sudah sebut, Kak? Ada yang bisa? Silakan, ada yang bantu? Apa itu planet? Apa itu planet? Plutonya masih ada, tidak berubah plutonya, tapi tidak masuk dalam definisi dari planet. Tidak menyebutkan. Kita sebutkan? Mana Pluto, motong, jalur. Ayo, ada yang bisa bantu? Apa itu planet? Adik-adik, Kakak, semuanya? Ada yang bisa bantu? Oke. Oh, ini masuk. Ini, apa ini? Oke. Planet adalah benda langit. Ini adalah depasa. Ada depasa. Ini adalah benda langit yang gelap. Tidak mempunyai, tidak dapat memancarkan, tidak mempunyai cahaya sendiri dan selalu beradar mengilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari. Gimana, Kak? Dari masa Fitri tadi. Oh, mantap sekali. Jadi, cara planet itu adalah mengilingi orbit sendiri. Orbit sendiri mengilingi orbit sebagai, mengilingi orbit mata, mengilingi orbit matahari. Jadi, pertama, planet harus bulat. Setelah planet harus menyorbit pada matahari. Nah, ini menyorbit pada matahari. Kemudian, yang ketiga, harus lingkungan derbitnya. Ini berarti ketika sebuah planet berkira, gravitasinya menyapu dan memastikan ruang di sekitarnya dari benda-benda lain. Jadi, Pluto sudah mengikuti dua aturan pertama, yaitu bulat dan menyorbit matahari. Namun, Pluto tidak mengikuti aturan ketiga. Ia belum memastikan lingkungan derbitnya di ruang angkasa. Karena tidak mengikuti aturan ini, Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet. Ya. Itu. Itu adik-adik ya. Kenapa Pluto tidak dimasukkan lagi menjadi planet. Yang Pluto-nya masih ada, Kak, ya? Masih, masih. Tapi tidak masuk dalam planet, ya? Terserapan sebagai planet. Ya. Oke. Oke. Oh ya, Kak, jangan lalu. Waktu kita cuma 15 menit lagi. Mungkin ada. Oh ya. Mengingatkan waktunya kita. Masih banyak pertanyaan ini. Iya, iya, iya. Silahkan, Kak Janami, kita lanjutkan materinya. Masih ada? Sebenarnya materinya video terakhir tadi, tapi tidak bisa. Oh, iya, iya. Silahkan, kita tampung pertanyaan yang lain. Ada lagi pertanyaan dari adik-adik, Kakak, semuanya lagi? Pertanyaan saya, ada ini, dari Nadia Safwa. Pertanyaan saya, maksud dari bintik matahari itu apa ya, Pak? Gitu. Bintik matahari, ya? Iya, bintik matahari itu apa, ya? Nah, gitu. Merah atau bintik apa, nih? Bintik matahari atau bintik merah? Bintik-bintik yang ada di matahari. Oke, bintik matahari. Dan siapa tadi namanya? Itu dari Nadia Safwa. Oh, Nadia. Oke, Kak. Adik Nadia, ya. Adik-adik, ya. Bintik matahari dari bumi akan tampak seperti bintik hitam menghiasi wajah matahari. Kayak kita apa ya? Kadang ia tampak samar karena kecil, tak kadang bintik ini bisa tampak jelas dan cukup besar. Itu yang tampak dari bumi sebenarnya. Jadi, bintik matahari merupakan area permukaan matahari atau tempatnya di lapisan fotosper. Yang suhunya lebih dingin dibanding area di sekelilingnya. Nah, di sini tidak berarti permukaan tidak panas. Jadi, kesimpulannya adalah bintik matahari merupakan area permukaan matahari. Ya, atau tempatnya di lapisan fotosper yang suhunya lebih dingin dibandingkan area di sekelilingnya. Bukan begitu tidak panas, tapi dia agak dingin. Oke. Oke, Kak Rahman. Ya, Kak Janawi. Nampaknya pertanyaannya banyak. Iya, masalah waktu ya. Waktu kita tidak cukup. Ya, ada 15 minit lagi, Kak, ya. Tapi bisa juga ada pertanyaan ya, Kak. Yang penasaran. Kan, gimana bentuk Pluto itu katanya? Nah, tadi sudah dijelaskan mungkin oleh Kak Janawi ya. Kemudian ada, ya. Kenapa berbeda-beda? Kenapa poros rotasi setiap planet itu berbeda? Itu dari Danis Gaisan. Wah, ini hebat sekali pertanyaannya. Rotasi, ya. Ya. Jelas beda ya, D.R. Poros rotasi kenapa beda-beda? Karena memang diameternya berbeda-beda. Jadi, dengan diameternya berbeda, tentu dia akan mengitari matahari dengan waktu juga yang berbeda-beda. Itu jelas ya. Dia merasakan diameternya yang berbeda-beda. Kemudian jaraknya juga berbeda-beda, ya. Sudah diameternya berbeda, dengan matahari juga berbeda. Jadi, lama waktunya dia, apa namanya, lama waktunya itu juga berubah, ya. Tidak sama dengan satu yang lain. Baik, Kak Rahmat. Ini satu quiz lagi, ini yang belum. Satu quiz lagi, Kak, ya. Ya, satu quiz lagi. Satu quiz lagi, tapi dua pertanyaan, ya. Ada dua pertanyaan, ya. Betul. Silahkan, Kak. Ya, ada-ada semuanya. Semuanya konsentrasi lagi, ya. Ya, konsentrasi. Siap-siap pertanyaannya. Tulis dulu. Jadi, tidak ditulis langsung jawaban, ya. Tapi, Ki Hajar 3, ya, Kak, ya. Ki Hajar 3, ya. Ki Hajar 3, sama dengan jawaban. Ya, jadi jangan dijawab langsung. Tetapi, buat dulu password-nya, kata kuncinya. Ki Hajar 3, sama dengan baru jawabannya. Baik, semuanya konsentrasi dan sudah disiapkan tangannya itu di keyboard-nya masing-masing. Karena ada pertanyaan terakhir ini dari Kak Jarnawi. Ini akan menentukan siapa yang juaranya nanti ini. Ya, baik. Silahkan, Kak Jarnawi. Oke, ya. Siap, ya. Are you ready, ya? Oke. Kita klik. Ini soalnya. Nanti, Bapak yang punya pertanyaan, nanti Bapak, Kakak kasih chat WA saja untuk membalas. Tapi, kita konsentrasi dulu ke soal terakhir ini. Bagi saya siap, ya. Apakah berdasarkan ciri-ciri berikut? Kita buka clue-nya. Satu di antara empat ini. Satu. Dua. Tiga. Jaman 14.000. Jaman 14.000. Ada Jupiter, ada Uranus, ada Merkrius, ada Saturnus. Ada Saturnus. Ada Uranus. Ada Uranus. Ada Merkrius, ada Uranus, ada Neptunus, ada Jupiter. Apakah... Gimana, Kak? Masih membingungkan dan masih membuat penasaran apakah betul Merkrius, apakah itu Uranus, atau Saturnus, atau Neptunus. Ini sudah bermacam-macam, ya, nih. Karena sudah 8 planet, nih, disebutin. 8 planet, nih. Yang belum aja lagi kayaknya, ya. Ada Jupiter, Uranus, Merkrius, Saturnus, Neptunus, Jupiter. Lah lengkap semuanya. Ayo. Belum buka yang lainnya. Kita buka dulu yang kedua. Oke. Lunya, ya. Yang terbesar pada tata surya adalah... Ayo. Apa yang terbesar? Aduh. Banyak yang ke jebak ini kayaknya. Tapi betul, Kak, ya. Pertanyaannya, ya. Ya, kita buka yang kuning. Betul. Kita buka yang kuning. Ada yang betul, Kak, ya. Ada. Satu, dua, tiga. Ya, selamat kepada Rifki Endrian 10. Rifki Endrian 10. Rifki Endrian... Iya, Kakak catat dulu, ya. Rifki Endrian 10. Kemudian yang jawab Jupiter selanjutnya itu adalah... Nichita. Nichika, ya. Nichika... 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 Yulia. Yulia. Nichika Yulia Adrina. Kemudian yang menjawab... Selanjutnya yang betul itu adalah... Muhammad Ridu. Muhammad Ridu Setiawan. Oke, Kak. Itu adalah tiga orang tercepat dan terbetul di pertanyaan yang kelima ini. Ayo. Tercepat dan terbetul. Tetap semangat, ya. Tetap semangat. Tetap passwordnya adalah Kihajar 3, ya. Kihajar 3. Siap-siap lagi. Kihajar 3. Kemudian jawaban dari pertanyaan Kak Janawi. Ya. Oke. Kita lanjut dari pertanyaan terakhir ini berarti. Pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke. Siap-siap ya. Ini kita tutup dulu. Siap. Siap-siap tangannya dikibur atau di... Siap ya. Oke. Are you ready? Satu. Apakah berdasarkan dikibur? Satu, dua, tiga. Saya buka yang ini. Kakak buka yang ini. Teng. Guardian C49, Dmar 30 km. Waduh. 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 Kayaknya udah ada terawang kayaknya ini ya. Ini luar biasa ini anak-anak kita ini. Iya betul. Ini betul semua ini. Oke. Baik. Nanti ada verifikasi juga. Nanti apa namanya micnya dihidupkan. Karena nanti kita akan mendapatkan kemenangan ya. Ada-ada semua jawabannya sudah. Sudah benar ini. Dari awal sudah benar ya jawabannya. Hmm ada-ada semua nih. Oke. Kita buka ya kuning saja langsung ya. Iya-iya kita buka. Kita buka ini ya. Satu, dua, tiga. Tadi aku juara tiga. Oke satu, dua, tiga. Neptunus. Iya. Neptunus ya. Jadi yang terbetulnya itu adalah Revano Raditya. Selamat ya. Revano Aditya. Revano Aditya. Yang keduanya itu adalah jawabannya Neptunus kak ya. Revano Aditya. Revano Aditya. Kemudian yang kedua Danis Gaisan. Danis Gaisan. Kemudian yang ketiga itu yang jawab Neptunus Adriano. Andriano. Andriano. Oke. Andriano. Ya. Andriano Stefan. Baik. Yang masuk kategori yang terbanyak ini nampaknya ada Danis Gaisan. Dua kali masuk tiga besar ya. Tiga kali masuk tiga besar. Iya. Kita rekap lagi kak ya. Kak Ampah gini. Biar adil semua gini. Kan tadi ada enam buah soal nih. Ada enam buah soal. Betul. Betul. Tiga soal itu nanti pusdatin yang akan membiayai. Yang tiga soal lagi. Yang teratas. Yang juara satu yang benar dan tepat. Tiga atasnya. Kita sebagai nasional akan kasih pusat juga 25 ribu. Jadi. Iya. Baik sekali kak Janami ya. Jadi di rekap saja kak Rahmat. Juara satu di setiap soal. Yang juara satunya ya. Iya. Juara satu di setiap soal. Di setiap soal. Iya. Yang juara satu di setiap soal. Baik. Saya sampaikan dulu yang juara satu di setiap soal ya. Yang pertanyaan pertama itu Danis Gaisan. Kemudian di pertanyaan yang kedua. Yang juara satunya adalah Masyifitri. Oke. Masyifitri. Yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah Nakatatontos. Kemudian pertanyaan yang keempat. Dimenangkan oleh yang pertamanya itu adalah Revanu Aditya. Kemudian pertanyaan yang kelima. Ada Rifki Endriano. Sepuluh. Rifki Endrian sepuluh. Dan pertanyaan terakhir adalah Revanu Aditya. Itu yang juara satunya kak. Beda-beda. Iya. Jadi Revanu Aditya itu juara satunya dua kali itu. Di pertanyaan keempat dan di pertanyaan keenam. Iya. Hebat. Gak apa-apa. Selamat. Selamat. Tiga dari Pusdatin. Tiga dari Kak Jarnawi yang akan kasih putar. Oke. Kalian. Iya. Sama kasih sekolah. Yang dua dengan tiga gimana Kak Jarnawi? Dua dan tiga belum beruntung. Belum beruntung ya. Jadi setiap juara satu ya. Jadi yang juara satu adalah Danis Gaisan. Adalah Masyifitrik. Nakata. Tatontos. Kefanda Revanu Aditya. Rifki Endriano. Dan Revanu. Ya mohon dituliskan apanya Kak. Verifikasinya kita gimana ini? Minta dulu apanya. Nama. Nama lengkap sekolah. Nama lengkap sekolah. Nomor HP. Nomor HP. Silakan. Nomor HP. Dan Danis. Ya. Ya. Jadi dibuat satu-satu. Gimana ya? Cetnya kemana Kak? Biar. Nggak. Dia ini biar lengkap gitu. Atau enggak dia satu-satu. Atau kan nomor. Nomor langsung. Nomor Kak Janawi. Boleh. Boleh. Deser. Bisa deser. Nomor WA-nya Kak Janawi. Ya. Untuk claim. Untuk claim-nya. Ya. Ada Danis Gaisan. Silakan. Danis Gaisan mungkin juga bisa menuliskan dulu nomor HP-nya ya. Danis Muhammad Janawi. Itu nomor Kak Janawi. 0823. Dicatat. 082371. N628555. Silakan. Ditulis nomor Kak Janawi. Dan kepada Danis yang pemenang juara satu setiap soal Kak ya. Ya. Silakan ditulis nomor HP-nya. Jangan lupa providernya. Ya. Providernya apa. Misalkan. Atau Telkomsel 08. Atau M3 0 sekian. Baik. Kakak nanya dulu satu-satu. Belum ada yang nge-chat ya. Pertama. Danis Gaisan. Danis Gaisan nomornya tolong. Danis Gaisan. Danis Gaisan 088. 088. Danis Gaisan. Belum ada yang nge-chat ya. Biar Kakaknya gampang. Danis Gaisan. Danis Gaisan 088. Yang Masya Fitri tadi. Ada. Mana Masya Fitri-nya. Nanti. Kemudian. Yang Danis Gaisan itu smart friend ya. Kemudian Masya Fitri belum ada nakata. Mana nakata. Nakata itu 08. 7 8 64. 08. 7 8 64. 40. 64 40. 33 18. Baik. Kemudian ada. Yang jelas. Adik-adik Kakak semuanya. Silahkan ditulis semuanya. Nomor Kak Janami ya. Kemudian Revano Aditya. Kita Revano Aditya. Revano 08 15. 08 15. 10 23. 10 23. 8 7 33. Rifki. Ada Rifki Adriano. Rifki. Rifki Adrian. XL ya. 08 78. 08. 08 78. 07 14. 0 9 0 7. XL ya. Kalau Revano apa itu Revano? 0 8 15. Revano apa providernya? Oleh nakata. Kalau. Kalau nakata olah. Nakata XL ya. Kemudian ada Revano sudah. Revano sudah. Rifki sudah. Yang belum Masya Fitri. Ada Masya Fitri tadi? Ya. Masya Fitri. Masya Fitri tadi dari SMP-nya. Biar semuanya di kolom chat ditulis. Silahkan ditulis nama lengkap. Kemudian dari SMP berapa. Kemudian nomornya. Nanti kita recap. Nanti ya. Baik Kak Jarnawi. Waktu kita sudah 9 0 1. Dan juga adik-adik kita yang menang tadi. Silahkan juga disimpan nomor Kak Jarnawi-nya dulu. Dan tetap di saluran dan program ini ya. Semua adik-adik kakak. Karena setelah ini ada pembelajaran yang menyenangkan lagi. Pelajaran kita bersama kakak-kakak. Duta rumah belajar. Baik Kak Jarnawi. Silahkan disimpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Adik-adik semua. Sebelum kakak simpulkan. Ini baru ada dua chat yang masuk ya. Dua chat yang masuk terhadap WA yang kakak berikam. Ingat ya. WA kakak tadi 0823 71 628 55. Lima-nya tiga kali. Baik. Adik-adik semua. Dari pelajaran kita ini. Tata surya mempunyai, dia mempunyai delapan planet dengan teri sebagai pusat tata surya. Oke. Nah, soal itu ada dari semua. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan lanjutan dari kita akan membahas pokok bahasan dari sistem tata surya ini dengan bahasan lebih dalam lagi tentang struktur. Baik, itu saja yang kakak sampaikan. Jadi, kalau ada chat yang belum terbalas, kakak sudah berikan WA dan tolong itu kalau ada pertanyaan nanti akan kakak jawab. Dan kalau ada yang kurang pas dalam merekam materi ini, kemudian ada-ada guru-guru hebat dalam ruangan ini, dalam ruangan ini, jika penyampaian yang kurang pas, kami mohon maaf. Dan adik-adik semua, letaplah di rumah, stay at home, dan jaga physical distancing, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Dan kalau adik-adik semua ada di rumah, mbak Arti sudah membantu para medis kita, membantu pemerintah dan bangsa ini untuk terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Baik, itu saja. Kak Iri, kalau ada kata yang salah, kak ingin pantun, tadi ada pantun juga dari ini tadi. Dari apa namanya? Ketak Rahmat ini. Kalau pantunnya sederhana sekali ya. Pergi ke sawah, pulang-pulang bawa ikan. Terima kasih.